Ini mau belanja nih, saya biasa belanja di warung aja Ini biasa saya langganan disini Makroni 4 Balado 5, jagung 5 Ini berapa bahan ini yang belanja? Ini ya, berapa bahan ini ya Pokoknya aci, makroni, bumbu-bumbu Belanja ini telur juga Iya telur Kalau telur saya paling ini belanja disini gak sekaligus Ini disini paling belanja sekilo doang Iya sekilo doang, karena kalau belanjanya sekalian banyak Kadang-kadang kalau dibawa kita kan jualannya pakai motor Kadang pecah-pecah gitu Sejumurnya ya? Iya, sejumur sekilo dulu nih Yang tua-tua lah gitu Jadi biar Yang tua nih, telur yang tua kayak gini nih Yang agak hitam-hitam Jadi agak hitam tuh tua Wah, umurnya paling baru satu bulan lah Tuh, jadi Masih dipakai Wah, berapa umurnya ya? Ini yang, pokoknya yang pilih yang agak gede-gede aja Soalnya nanti telurnya biar lebih ngembang gitu Tepetnya dikit gak apa-apa Tepetnya dikit, kenapa-apa Ini kan gak harus yang kecil-kecil Karena ini kan nanti dihancurin Ini satu kilo dulu saya belanjanya Kalau telur Iya, agen ini Jadi bedanya beda dikit lah Kayak ini nih Bumbu kalau di pasar ini lima setengah Jadi enam ribu Beda gope doang Makanya kan Ke pasar jauh ya Ke pasar jauh Belum parkir ya Iya, ini sini aja udah Warung Ini gak mau ngomong Boleh tau namanya gak? Saya Kang Cepi Kang Cepi Iya Belanjaan saya Ada belanjaan nih Ada 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 bumbu Ada bumbu Antaka ya Oh, ini Antaka Balado Pris Manis Ini Balado Pris Manis Ini bumbu yang Paling Adalan Ada juga Jagung Manis Jagung Manis Terus, ini ada Bubu Cabai ya Bubu Cabai Saya pakai Aida Ini ada Minyak juga nih Minyak Terus, ini makroninya nih Paling utama Makroninya Ini saya makroninya Pakai Merah Sedani Ini berapa Segini Ini 19.000 19.000 Ini 1 kg Ini pakaiannya sedani Ini makroni Busus rebus Serebus Ini ada 4 Ini makroninya 4 Oh, ini 4 kg ya Iya, 4 kg Ini biasa Selanjutnya saya jualan Nanti ada Ini Ini ada Aci juga nih Aci-nya saya pakai Tapioka Gunung Agung Gunung Agung Ini tapioka Aci Sama Ini ada 4 kg Ini 2 kg Ini ada 2 kg 4, 2 kg Ini ada juga Serigu Serigu setengah kg Buah campuran Taranya Terus Ada Mika Ini BK Ini Ukurannya 4 x C Ada ukurannya Ada ukurannya Terus Ini ada Platik Platik Ukurannya 10 x 15 Pakainya Saya wayang Soalnya Lebih tebal Kalau pakai ini Ada pakai Platik juga Terus Ini bumbu Bumbu Untuk asin Bumbu asin Pokoknya Kalau asin Bebas Saya mau pakai Bakar Pakai bumbu Saya sekarang Pakai bumbu Ini Tomburan Jadi Tidak ada Pakai Loik-loik Ini telur Ini telur Ini udah Semuanya Ini kalau Terpis Yang mana Yang cuma Terpis Kayak makroni Kayak Tadun Harganya Ini makroni Ini 19 ribu Ini 17 ribu Mika Kalau Ini antaka 6 ribu Antaka 6 ribu Ini 10 ribu Kalau Ini minyak 16 ribu Ini Harganya 17 ribu 17 ribu Ini Bumbu asin Kalau Sabu Ini 13 ribu 13 ribu Kalau Mas Kilo 28 Ini Selanjutnya Sekarang Kita Rebus makroni Dulu Rebus makroni Ini Pertamanya Direbus ya Kang Ini Ini Karena Soalnya Makroni Makroni Rebus Jadi Kita Ke Pengerbusan Dulu Ya Ini Kita Rebus Dulu Airnya Kurang lebih 4 liter Ya 4 Gayung Gayung Gede Jadi Kalau Mau Rebus Makroni Itu Airnya Jangan sampai Kurang Ini Matap Pake Pisau Ya Ini Mode Baru Ini Yang Punya Gini Kita Rebus Dulu Airnya Sampai Benar-benar Mendidih Kalau Tengah Bisa Tengah Tengah Jadi Kita Rebus Dulu Airnya Sampai Benar-benar Mendidih Ini Untuk Satu Kilo Makroni Ini Untuk Satu Kilo Aja Dulu Biar Gampang Gitu Sekarang Kita Siap Ini Untuk Bikin Aci Ini Pakainya Aci Tapioka Ini Bikin Berapa Kilo Ini Kita Sekilo Aja Dulu Kilo Satunya Setengah Kilo Satu Bungkus Setengah Kilo Jadi Dua Ini Satu Kilo Ini Ada Terigu Kita Campur Terigu 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 Pakai Setengah Setengah Kilo Kalau Dua Kilo Dua Kilo Ini Setengah Kilo Dua Kilo Aci Setengah Kilo Terigu Kita Masukkan Setengah Nih Gak muat Tempatnya Iya Gak muat Ini Jadi Bikinnya Biar Biar Cepet Segini Gini Aja Dulu Setengah Dulu Ini Setengah Nih 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 Ntar Jadi Segini Dulu Bang Kita Pakai Bumbu Gurih Apa Itu Ini Pakai Atombola Nih Biar Pinter Biar Pinter Biar Cerdas Kasih Aja Dua Sejenis Itu Sejenis Penyedap Rasalah Tapi Kita Kan Biar Pake Royko Sekarang Ini Pake Garam Juga Gak Apa Sih Kalau Ini Bang Pake Garam Doang Juga Gapapa Sekarang Diaduk Dulu Sampai Merata Adul Segini Jadi Berapa Ini Kalau Segini Sekitar 80 70 Bisa Jadi 100 1 Kilo Ini Berapa Bahan Satu Kilo Akhirnya Itu 13.000 Kalau Tapi Yoka Sama Sanggu Kan Tadi Seperempatnya Itu 3000 Wondanya 15.000 Bisa Tergantung Ngejual Untungnya Alhamdulillah 200% Ini Udah Diaduk Nunggu Air Udah Mendidih Lihat Oh Ini Udah Mendidih Ini Jadi Saya Sekalian Ini Buat Ngerbus Makron Juga Terus Buat Ngerudin Juga Bang Ngerudin Cimin Juga Nah Ini Untuk Airnya Ini Kita Pakai Ini Ini Kurang Lebih 600 Milian Sudah 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 Mudah Jadi Kita Adonin Dulu Bang Kita Adonin Nger Airnya Nih Kasih Nger Jangan Sekaligus Jadi Sedikit Sedikit Dulu Biar 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 Merata Jangan Disekaligus Ngerudin 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 Jadi Dini Dini Sedikit Sedikit Nah Kita Aduk Dulu Kenyakannya Gitu Ya Kenyakannya Kenyakannya Gimana Gitu Bang Nih Ini Kan Masih Ini Kita Airin Lagi Dikit Ini Kalau Pakai Centong BID Kan Susah Bang Ya Ini Sekarang Kita Pakai Tangan Bang Iya Pakai Tangan Nah Biar Tangan Panas Kalian Menjaga Kebersihan Kita Pakai Bungkus Ini Iya Dibungkus Tapi Tetap Kan Pakai Tangan Iya Tuh Kita Aduk Pakai Tangan Sekarang Adunnya Sampai Kalis Ini Harus Pakai Tenaga Extra Extra Ini Masih Mesin Kemal Pakai Mesin Mah Tidak Jadi Gini Aja Ini Ini Masih Ini Masih Panas Jadi Kalau Ngadonin Aci Ini Ini Harus Masih Dalam Keadaan Panas Pelan Pelan Aja Jadi Kalau Buat Pemula Jadi Pelan Aja Kayak Gini Tapi Kalau Udah Biasa Mungkin Udah Gimana Ya Udah Terbiasa Ini Juga Panas Sebenarnya Iya Tapi Kan Gimana Kalau Nunggu Dingin Dulu Nanti Nggak Jadi Nanti Adonannya Bantet Bang Gagal Gagal Ini Saya Ini Sudah lama Saya Sudah lama Saya 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 Sudah Jualan Ini Saya Mulai Dari 2014 2014 Sampai Sekarang 2023 Kurang lebih 10 tahun Ini Kita Pakai Tangan Dua Ya Bang Ya Karena Mau jualan Besok Pagi Kita Bikin Malam Aja Nggak Apa Malam Saya Kalau Biasa Bikin Saya Kadang Jam 7 Habis Isa Jadi Biar Habis Sholat Biar Enak Ketahanan Ini Ketahanan Ini Bisa Tiga Hari Tiga 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 Aman Pokoknya Tiga Hari Di Suhu Ruang Aja Masuk Bisa Tanpa Ini Tanpa Bumpa Penguat Bang Ini Cuma Itu Doang Kan Bumbu Asin Sekali Jualan Habis Alhamdulillah Habis 2kg Tadi Tuhan 2kg Saya Kalau Ciminya 2kg Tunggin Habis 2kg Nah Abang Ini Udah Jadi Bang Sudah Kalis Begini Sudah Lembut Ini Lanjut Kita Lebarin Enggak Udah Ini Tinggal Lebarin Tapi Karena Sekalian Ini Air Ini Sudah Rebus Makroni Jadi Langsung Kita Rebus Dulu Nah Ini Kita Simpen Dulu Sekarang Kita Rebus Bang Makroninya Airnya Kan Udah Berberan Mendidih Kita Pakai Minyak Jadi Untuk Pemula Lengket Kita Pakai Minyak Pakai Minyak Masih Cukupnya Aja Biar Nggak Lengket Antara Makroni Akan Makroni Airnya Pokoknya Harus Benar-benar Mendidih Jangan Sampai Kurang Mendidih Kalau Untuk Rebus Makroni Ini Supaya Hasilnya Itu Ngembang Maksimal Tidak Pecah Langsung Masuk Ya Langsung Masuk Semuanya Bang Untuk Ngerbus Makroni Kurang Lebih Sekitar 15 Menit Tapi Kita Tutup Dulu Kita Tutup Dulu Setelah 5 Menit Kita Balikan Sekali Ini Jadi Tunggu Dulu 5 Menit Pertama Nanti Kita Balik Biar Ngembang Ngembang Dikit Kita Nunggu Dulu Sekarang Kita Kita Lebarin Saya Pakai Ini Ada Yang Nanya Ini Beli Dimana Kalau Saya Ini Kenang Kenangan Orang Berbes Beli Dimana Ini Pokoknya Dikasih Temen Ini Namanya Apa Ini Namanya Kayak Gini Pokoknya Nampan Ukuran Ini Sekitar Gede Jadi Langsung Aja Sekarang Kita Nah Ini Senjata Saya Pake Ini Aja Yang Simple Ini Botol Sirup Kita Pake Air Boka Sirup Dikasih Air Tapi Karena Biar Berat Juga Nggak Pecah Ini Buat Gini Bang Buat Geleng Geleng Itu Air Biasa Ini Air Biasa Biasa Air Biasa Sampai Penuh Sampai Lebar Ini Kalau Ukuran Sekitar 1-2 Senti Ditipis Lebih Tipis Boleh Biar Untungnya Lebih Banyak Sekali Jualan Jualan Masih Bisa Buat Berapa Kali Jual Buat Jualan Sekali Jual Ini Sekali Jual Langsung Habis Biasa Jualan Dimana Kalau Jualan Saya Di Cipinang Elok Bang Olahan SD Ada SMP Juga Campur Ya Nih Udah Begini Cukuplah Segini Nah Sekarang Kita Kasih Ini Lagi Bang Biar Enggak Lengket Bang Ini Banyak 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 Ini Syarat Aja Syarat Sekarang Kita Potong Potong Biar Cepet Caranya Kayak Gitu Aja Ini Belum Tipisin Lagi Ini Kalau Untuk Ketipisin Bebas Lebih Tipis Bisa Satu Senti Atau Dua Senti Bebas Ini Kita Tumpuk Dulu Biar Press Cepet Kalau Satu Satu Begini Bukan Lama Nih Bang Kalau Satu Begini Lamaan Waktu Nah Kita Caranya Sekarang Pakai Tipis Tipnya Langsung Aja Tumpuk Langsung Aja Tiga Atau Empat Biar Cepet Biar Cepet Kayak Lakunya Bang Pekerjaan Cepet Lakunya Juga Cepet Kalau Kalau Bisa Sudah Dapat Apa Aja Ini Alhamdulillah Belum Dapat Apa Apa Cuman Bisa Kebangun Rumah Aja Istana Rumah Rumah Juga Bukan Rumah Andara Bang Yang penting Bisa Teduh Keluarga Nyaman Tentram Itu Aja Ya Hasil ini Alhamdulillah Bisa Kebangun Rumah Sehari Sehari Boleh Tahu Meskanya Besi Berat Om Sehari Sehari Saya Kalau Dari Habis Ini Semuanya Yang Dibelanjain Ini Ini Sehari Kalau Segini Bisa Kurang Lebih 350 Bersih 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 Kalau Untuk Omset Ini Untuk Semuanya Tadi Yang 2 Kilo Makron Cimin 4 Kilo Makron Ini Itu Kurang Lebih Omset Sekitar 6,5 Sampai 700 Iya Sehari Sehari Habisnya Sehari Tapi Udah Pakainya 350 Udah Bersih Bersih 350 Itu Sehari Doang Sehari Doang Sebulan Kurang Lebih 10 Juta Alhamdulillah Nah Ini Kan Udah Begini Gampang Kita Tumpukan Karena Kalau Saya Biar Pres Pekerjaan Biar Semuanya Kelar Nah Ini Kita Lihat Sekarang Makroni Ini Tinggal Motong Nanti Nih Makroni Nih Dibalik Ini Untuk 5 menit Pertama Kita Balik Sekali Tuh Belum Bang Nih Tuh Kalau Makroni Lumayan Harus Agak Lamaan Ini 5 menit Pertama Kita Balik Terus Kita Tunggu Tutup Lagi Tutup Lagi Tunggu 10 Menit Ya Sambil Nunggu Itu Tadi Biar 10 Menit Untuk Matang Sekarang Kita Selesai Ini Dulu Untuk Kita Rebus Kita Potong 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 Agak Kenyal Kenyal Gitu Biar Enak Nih Kalau Motong Potong Biasa Begini Jadi Jangan Sedikit Sedikit Biar Cepet Langsung Banyak Banyak Kita Ini Dulu Pisah Pisah Dulu Belajar Resepnya Dari Mana Kalau Belajar Ini Enggak Belajar Dari Mana Mana Saya Jadi Ini Aja Sendiri Aja Langsung Bisa Dicoba Coba Bisa Bisa Bagus Nanti Bisa Sendiri Banyak Berapa Kali Bisa Biasa Banyak Berapa Kali Sampai Bisa Oh Mencoba Ini Ini Kalau Saya Dua Kali Dua Kali Pas Pertama Agak Lengket Gagal Namanya Juga Kan Belajar Semua Gak Ada Yang Bisa Gak Langsung Bisa Pasti Ada Tahap Belajarnya Juga Ini Kita Selesaikan Dulu Potong Potong Ini Kita Potong Potong Semuanya Sampai Selesai Seperti Gini Seperti Gini Kita Selesaikan Dulu Ini Segini Bang Ini Lebus Lebus Lebih 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 Kita Potong Dulu Sampai Selesai Eh Ini Udah Selesai Selesai Banyak Tuh Ini Enggak Lengket Bagus Iya Ini Langsung Saja Kita Masukin Kesini Untuk Direbus Masuk Pilihan Bascom Tadi Masuk Masuk Kesini Bang Ini Gak Bapak Pake Tangan Ya Bisa Pake Apalagi Kalau Gak Pake Tangan Ini Masuk Pake Kaki Direbus Ini Udah Ini Untuk Kita Lanjut Rebus Tapi Harus Pake Air Panas Lagi Oh Ya Harus Panas Air Bener Bener Mendiri Juga Ini Kita Simpen Dulu Ini Dicek Dulu Ini Kurang Lebih Udah Mau 10 Menit Tapi Bentar Lagi Biar Agak Ngembang Lagi Bang Biar Cuah Lebih Banyak Tuh Ini Bentar Lagi Tunggu Kita Kitar Dua Menit Lagilah Bentar Lagi Ya Biar Mantap Ini Bang Udah 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 15 Menit Ya Kurang Lebih Tuh Ini Kita Cek Dulu Kita Lihat Dulu Untuk Untuk Tingkat Kematangannya Ya Kita Lihat Aja Disini Udah Biasa Bang Tuh Udah Ini Udah Matang Udah Udah Empuk Ini Nggak Kelembekan Terus Nggak Kekurang Kematangan Pokoknya Ini Pas Udah Tadi Apinya Itu Dari Awal Proses Sampai Matang Gini Apinya Tetap Gede Iya Soalnya Takut ada yang Nggak paham Jadi sekarang Kalau udah matang Begini Bang Ini Langsung Kita Matikan Kompurnya Matinya Pakai Ini Ya Udah Matikan Sekarang Kita Saring Bang Langsung Masukin Ini Udah Matang Cukup Ini Nggak Dijemur Apa Gini Aja Jangan Dijemur Bang Ditiris Aja Jemur Juga Nggak Apa Udah Begini Aja Kita Tirisin Aja Kalau Makar Ini Alet Alet Sudah Enggak Kalau Udah Untuk Makroni Ini Kalau Ini Bisa Buat Besok Dimasukin Kulkas Tapi Tipnya Itu Ketika Kita Sisa Jualan Tapi Makroninya Misalnya Masih Kita Lihat Dulu Masih Seger Itu Bisa Buat Besok Masukin Kulkas Kalau Saya Biasa Jualan Tapi Kalau Saya Jarang Alhamdulillah Habis Terus Alhamdulillah Habis Terus Paling Nisa Nisa Dikit Sering Sering Habis Alhamdulillah Habis Terus Ini Bang Ini Sudah Kita Tirisin Ini Dikipasin Enggak Kalau Dikipasin Ini Dikipasin Dikipasin Dulu Kipas 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 Kita Tirisin Aja Dikipasin Sini Aja Sini Biar Kipasin Langsung Nah Ini Harus Dikipasin Bang Iya Biar Cepet Ini 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 Saya Sekarang Tip Biar Pekerjaan Tidak Lama Jadi Ini Untuk Bekas Tadi Makroni Untuk Rebus Simen Juga Iya Gapapa Ini Guri Ini Jadi Kita Biar Mendidih Dulu Lagi Harus Mendidih Lagi Jangan Langsung Biar Mendidih Lagi Ini Dikipasin Bang Biasanya Ini Pokoknya Dikipasin Sampai Sampai Dingin Sampai Dingin Ini Dikipasin Ini Dikipasin Iya Dikipasin Nunduk Kipas Nah Gitu Tuh Kipasnya Udah Begini Tuh Ini Harus Dikipasin Iya Harus Dikipasin Supaya Biar Nanti Nggak Lembek Juga Iya Nggak Lembek Ini Udah Dikipasin Udah Agak Dingin Sekarang Kita Lumur Nginyak Iya Biar Kenapa Itu Biar Nggak Lengket Iya Jadinya Gede 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 Jadi Banyak Banget Kan Supaya Enggak Lengket Kalau Pakai Minyak Mak Secukup Sampai Enggak Lengket Aja Kalau Satu Ini Bisa Jadi Berapa Ini Bungkus Paling Minimnya Aja Paling Minimnya Aja Jadi 100.000 100.000 Paling Minim Kalau Maksimal Saya Ini Karena Tergantung Kita Jual Jadi Ini Bisa Lebih Dari 100.000 Pernah Jadi 130 120 Itu Sudah Sudah Mendidih Ini Gak Apa Bekat Makroni Juga Ini Buat Cimin Bagus Kok Nih Kasih Minyak Aja Lagi Sedikit Biar Enggak Lengket Langsung Masuk Aja Sekaligus Saja Nih Set Sekarang Kita Ini Dulu Kita Balikin Dulu Gini Biar Nggak Ngegumpal Biar Numpuk Ini Ngerebus Kalau Ngerebus Cimin Nggak Kayak Makroni Nggak Lama Baling Sekitar 5 Menit Nah Biar Cepet Tutup Aja Nanti Kalau Matang Itu Dia Akan Naik Ke Atas Ngapung Atau Ngambul Jadi Tutup Aja Dulu Biar Matang Ini Udah Ngambang Ini Udah Matang Gede 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 Kita Cek Dulu Untuk Tingkat Kemateng Juga Cara Ngecek Tidak Begini Begini Nih Bismillah Alhamdulillah Dulu Ya Pakai Tangan Ini Gak Bapak Pakai Tangan Ya Tuh Ini Udah Matang Sampai Kedalam Dalam Tuh Panas Bang Ini Udah Matang Ya Langsung Motor Kita Mati Lagi Pake Senjata Ampun Kita Angkat Dan Tiris Dulu Sakai Langsung Tengok Wow Ini Ada Legend Ini Ini Awalnya Tengah Gak Gak Ganti Cuman Kan Sering Ganti Ganti Sampai Copot Dari Satu Kilo Tadi Adonan Sebenarnya Jadi Lebih Kalau Jadi jadi banyak nih jadi dua kilo angkat kiriskan ya ini kalau saya enggak dicuci Bang enggak emang ini paling ditiriskan terus nanti dikasih minyak udah aman dijual udah aman dijual nggak ditiriskan enggak dicuci yang kuning-kuning tadi ada makroni nggak apa-apa kroni tuh ini jadi malah lebih gurih nih makroni ini kalau ya udah ini udah kita kipasin lagi kayak makroni tadi habis nah sekarang ini kita kipasin juga kayak makroni sama kipasin dulu kita di sini jadi ini aja ada pasangan masa kita enggak berpasangan nih udah udah dingin makaminya nih udah tuh Oh iya Oh ini hasilnya nih satu kilo doangnya jadi segini Bang ini udah nih sekarang ini kita kipasin juga ini saya enggak dicuci enggak ada bedanya nggak sih kan bedanya ada apa nyanyi yang mau dicuci sebenarnya ada bedanya Bang kalau dicuci kau dicuci kadang-kadang cepet ini artinya kadang-kadang cepet bagaimana cepat sih sebenarnya iya jadi ini bisa sebenarnya bisa juga nggak dicuci apa dicuci juga tahan tiga hari tapi lebih begini kalau di nggak dicuci itu itu lebih gurih sarinya itu hilang sarinya itu kalau dicuci kan pasti ini cuman dicuci itu memang menghilangin dari aja lentir tapi ini kan nanti lengket mah gampang kan dibinyakin iya iya ini pokoknya tunggu dulu kipasin sampai dingin sebelum diminyakin kita tunggu dulu sampai agak dingin dingin harus dingin dulu baru ya harus agak dingin baru minyakin sekarang di sini untuk diminyakin di sini kan kurang gimana ya nanti minyaknya turun jadi kita tumpahin ke sini Oh iya tuh ini udah agak dingin jadi dibilangnya nunggu agak dingin ini ini sebenarnya enggak bakal lengket kan di minyak-minyakin Oh iya di minyakin begini di minyakinnya masih cukupnya aja jangan kebanyakan jangan satu liter jangan sebanyak iya dong tuh ini aja begini ini langsung dia ini tuh ya nggak usah dicuci ini nggak usah tuh enggak enggak lengket ini tuh pokoknya minyaknya dikira-kira aja tuh merasa sudah tidak lengket Oh diaduk-aduk lagi tapi tetap goreng pakai minyak goreng tetap pakai minyak tapi itu tuh kalau nanti minyak itu kalau untuk penggorengan enggak usah kebanyakan minyak oke tuh udah nih Bang udah kalian ketuh Oh iya Oh enggak usah itu bisa udah ini nggak jual ini emang nih langsung langsung mau saya jual ah jadi jadi mau sekarang saya prepare dulu nih masukin kalau jualnya itu pernah keteter mah setiap hari kayaknya saya keteter Iya setiap hari nih kalau saya biasa penuh segini ini untuk cimin eh untuk aci kita masukin ke sini nih untuk ngelayaninnya biar mudah nanti saya mau dikasih ini eh paling ke sini Bang nanti yang sisanya nih taruh sini Hai kalau ini kan nanti untuk lainnya biar gampang sambil dipegang begini untuk menggorengnya nih ini man denik lama ini kalau ini kita tumpukin aja tuh wuuh stoknya ya Iya bercetok bercetok cimin pakai apa aja pakai toples boleh pakai ini boleh udah ini sekarang mau lihat proses terus ininya masaknya tuh ini gerobak bikin sendiri nih gerobak bikin sendiri nih yang bikinin kemarin orang tua saya di kampung kesengahnya bikin kalau gerobak ini kalau bikin sendiri mah nggak nggak habis 1 juta juga nggak habis iya kita bikin proses telurnya dulu ya tetap saya ngambil dulu ini dulu minyak kalau saya disini kan untuk stok jadi untuk ngelainin biar gampang kita ini ngambil dari sini begini Oh iya biar gampang nih soalnya oke ya praktis jadi disini disiapin nah disiapin disini di bumbu yang tadi sekarang kita bikin telur aja ya kalau dulu ya untuk telur mau telur kalau saya nih telurnya tadi kita dipakai campuran Bang Oh ada campurannya ada campurannya ini ada resepnya juga nih nih nggak ngomongnya dibagi-bagi ini nggak apa-apa ini biar cepat kering juga biar cepet kering ini untuk takar nanti empat telur aja ya penggap itu ini pakainya tepung beras putih beras putih ya iya Roseband Roseband nih ini pakainya satu dua Hai ini pakainya tiga sendok makan aja ya tiga sendok makan lebihin dikit nggak apa-apa ya ke sendok makan kemudian langsung kita kasih air kasih air kasih airnya kurang lebih sekitar 200 mililah nah cukup segitu pakai dia gampang pakai gula tinggal takar ini boleh kita pakai bumbu ini biar lebih gurih lagi pemakai ya pakai atom Hai pakainya secukupnya aja ya Cukupnya nih udah jangan terlalu banyak-banyak nanti terlalu cerdas kalau banyakan ini diaduk dulu nah sekarang kita pecahin telurnya ya telurnya udah pada bersih ini tuh udah bersih udah bersih ya di warung mak jadi yang saya pilihan yang bersih-bersih kalau nggak bersih juga dicuci dulu telur Hai pakainya empat-empat ini untuk empat tadi sekitar takaran 4 sendok makan tepung beras untuk telur 4 3 ya tadi ya empat Hai ini aja telpon dari pelanggan apa gimana kita kayaknya itu pelanggan memang saya banyak suka pelanggan yang minta nomor telepon jadi kalau ada yang mesin kadang-kadang itu dipesan ini tetapi dia datang dipesan dulu Hai juga ngambil-ngambil kayak gitu ya mas ini diaduk sampai tercapur merata nih udah nyampur kalau saya nih warnanya biar nggak terlalu pucat kita pakai yang simpel aja nih kita kasih bubuk balado aja Oh iya kasih bubuk baladu sedikit nih nggak usah nih bawah ini balado dikit aja baladu nggak pedes enggak cuman sedikit tuh tuh warnanya kan udah agak berubah ya udah ini langsung aja kita masukin botol pin ke botol Bang jangan ke ember dikocok lagi nggak dikocok lagi biar press ini dikocok lepas aja ya tutup dulu sebelum dikocok nih langsung kita Aduh ini udah jangan lama-lama banget ceknya nih ya ya ngocok ininya udah keluar ya Iya udah 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 ini langsung udah di lokasi memang ya ya udah ini ini langsung saya masukin telurnya udah habis aja nih ya telurnya alhamdulillah saya masukin empat aja dulu soalnya kalau telur nggak usah sekaligus untuk aja gampang ini telur udah habis berapa nih telur baru habis kilo doang sih kilo ya Iya kalau makanya dikit dikit aja biar enggak terlalu kental maksudnya kayak gitu jadi cimin nah ini namanya jadi segitu itu bisa jadi 8070 ini bisa Insyaallah ini risiko telur nah bisa jadi juga sih kadang 100-100 udah simpel udah simpel ya kan ya sekarang saya mau ini ciminya nih ini udah habis berapa kali nih udah habis paling enggak banyak juga sih paling baru kilo setengah cimin setengah ya ya soalnya lebih banyak ke makaroni lagi sih lagi hai 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 satunya seribuannya satunya seribuan aja murah-murah meriah kalau biar terjangkau oleh anak-anak namanya jualan disekolahan kan kita situasi dan kondisnya di inilah disesuaikan tapi yang beli ya kalau yang lewat-lewat yang ini belinya 5000-5000 ya ya ini juga udah dipesan ini danan ya iya ini pesanan pedes nggak bak datang-datang terus-datang terus ya langit iya Alhamdulillah ya kadang sekolahan tuh nggak cuma sekolah doang sih kalau kayak gini orang jalan ya Bu Ibu Mama ada orang lewat-lewat Alhamdulillah tembil sekolah ada juga yang lewat ada aja deh beli apa beli rata-rata goceng ya rata-rata Alhamdulillah 5000 ya ada juga yang namanya di sekolah 2000-3000 tapi banyak juga sih 5000 abu waduh nih belum ini ngempet eh udah kayak mau tetangga petes kewangan bumbunya itu bumbu apa ya bumbu asin gurih asin gurih ayam bakar jagung apa tambahin penyap yang berasa ini yang kuning-kuning jagung manis jagung manis aduh nih karena hujan jadi dia berlembab jadi perlu kita ini dulu korek-korek dulu jangung manis nah ini balado beres manis-manis opori tapi opori cip balado beres manis mendok kayak gitu ini bubuk cabai Aida Ucapai Aida yang pedes-pedes tetangga pakai pelasih apa kap yang 5000 platik aja kalau saya ada kap juga kan Oh iya jadi ditanyain dulu sih suai request-an Hai pesan ini udah pesanan semua-pesan semua ya tuh bapak tiga empat lima jagung es marado mendok ya teh Oh iya mendok mau besok pada mendok mendok ya biar pedesnya itu lebih berasa kita gurih pakai nasi nasi bikinnya pakai nasi saya ya oke nasi biar kenyang nah stick nah ini 10 tapi berapa nih di sebelah ya saya benar saya jadi keber kembali seribu atau sukanya banyak eh berapa 3000 kembali 2 juta ini kembali sejuta nah ini ini berapa nih ah dia udah 2000 ini dikroyok ibang ya udah bubar biasanya jadi cimin doang ya ada yang cimin doang kalau ini lokasinya ada dimana sih kalau lokasi saya jualan sih di Cipinang yang loon terindah namanya tempatnya SD yaitu SD 01 12 pagi 12 16-16-16 nyamping mesin atau hijau pakai kiris ada kirisnya boleh pakai kiris jadi untuk meringankan aja anak-anak nih saya bisa juga jadi ini buat anak SMA bagi yang lewat juga nggak papa pokoknya minimal 5000 nggak apa-apa kan deh pokoknya yang penting kalian bagi aja bisa pakai kiris ya kiris 1000-1000 pakai kiris gaya-gayaan Oh iya dia belum kamu makaroni ya Oh iya lupa kalau dagang di sekolahan begitu ya teter ya kalau dikeremputin ya teter jadi di sekolahan begitu harus sabar pokoknya harus sabarlah intinya sabar dulu ya ini pakai tempat ya nah ini pakai tempat-tempat tempatnya ukuran yang empat kali cek beberapa nih ya pakai cek 5.000 ini berapa lima udah lima tambahin lagi kemanisnya biar tembak tembak manis kayak yang beli tuh plastikin nggak usah simpel begini aja terima kasih kasih kamu ya Halo sebar tuh liatin tuh jadi nggak apa-apa nih ancur-ancur ntar jika dihancurin apa Aduh pakai itu 4.000 aja kegedean tempatnya masa lucu liatin pakai itu 2000 mau pakai ini aku liatin dia aduh dilihatin mana dia masa 2000 tuh segitu pakai ini ya ada yang penting kamu bahagia deh ini harapannya nih kan untuk harapan kedepannya usahanya ya makin lancar aja sih laris laris manis terus memang minta keberkahan aja sih yang penting berkas kalau usaha itu amin untuk motivasinya ya motivasinya buat kalian disana yang mau usaha boleh-boleh jadi motivasinya semangat aja terus optimis yakin enggak yang bersama optimis aja kalau namanya kita jualan optimis bakal amin gitu jadi Insya Allah bakalan lancar lah lancar usiannya jangan lupa juga berdoa juga Masya Allah Amin Amin nah nih berapa nih tuh terus jangan lupa iya jangan lupa kalau jualan itu harus asyik juga ya